Bismillahirrahmanirrahim Munculnya era digital ini lebih kurang pada dekade tahun 1970-an yang sekaligus menandakan terjadinya sebuah revolusi teknologi Pada prinsipnya, teknologi digital itu memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik sehingga dapat dibaca atau terbaca oleh komputer Salah satunya, contohnya ini nih Device yang setiap hari kita gunakan yaitu telepon seluler Dimana saat kita menelpon ke handphone atau telepon orang lain Ada proses digital yang dikirimkan dengan suatu menggunakan gelombang radio ke penerima telepon di suatu tempat yang jaraknya jauh Dalam konteks teknologi informasi, Cambridge, pakar digital kelas dunia nih mengartikan digital sebagai relating to computer technology, especially the internet yaitu berkaitan dengan teknologi komputer dan khususnya internet Dari sini bisa dipahami ya brother, bahwa digital itu adalah semua proses bentuk informasi dalam nilai-nilai numerik yang dapat dibaca oleh device maupun komputer Yuk, sekarang kita pahami lagi apa itu marketing Marketing itu adalah seluruh aktivitas yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pasar atau target pasar tertentu Dengan kata lain, marketing adalah usaha untuk menarik perhatian calon konsumen untuk membeli produk kita atau menggunakan produk kita Jadi, jika kedua kata tersebut digabungkan, digital marketing akan memberikan pengertian yaitu suatu kegiatan pemasaran produk maupun jasa yang dilakukan dengan media digital Salah satu contohnya adalah handphone maupun komputer Tujuan dari pemasaran ini adalah untuk menjangkau sebanyak-banyaknya target customer secara efisien, efektif, personal dan tentunya relevan Pemasaran digital ini, teman-teman, memadukan teknik serta pengetahuan dalam fisiologi pasar dan teknologi Tidak seperti pemasaran tradisional, yaitu yang memasang iklan lewat Baliho Pemasaran digital ini menggunakan berbagai media platform digital sebagai media pemasarannya Oke, brother Biar kita fokus, saya akan sampaikan materi khusus untuk bidang kepariwisataan Jadi ada yang pertama ini, apa saja saluran digital marketing Kemudian yang kedua, bagaimana menyiapkan dan memilih materi digital marketing Yang ketiga, bagaimana mengelola dan melaksanakan digital marketing Yang keempat, bagaimana membuat digital marketing Dan yang kelima adalah, problem solving pada digital marketing Bismillah, kita kupas satu per satu ya, brother dan sister Yang pertama adalah, saluran digital marketing Ada dua pokok bahasan pada poin ini Yaitu, jenis saluran digital marketing Apa saja jenis saluran digital marketing Dan yang kedua adalah, bagaimana memilih saluran digital marketing khususnya pada industri pariwisata Oke, kita bahas dulu satu poin satu Yaitu, apa jenis saluran digital marketing Kita kenal, yang pertama adalah official website Yang kedua, email marketing Yang ketiga, SEO, search engine optimization Yang keempat, affiliate marketing Yang kelima, social media marketing Yang keenam, google my business Dan yang ketujuh, pay per click Kita masuk ke official website dulu Ya, keberadaan situs website dapat membuktikan suatu eksistensi bisnis Anda Sebagai penyaji daya tarif wisata atau jasa pariwisata lainnya Orang, peselancar akan melakukan perjalanan wisata Ya, banyak mencari referensi objek wisata Kuliner penginapan atau sewa kendaraan dengan mesin pencarian google Contohnya, kalau di Indonesia nih Nah, mereka itu menanyakan kepada asistennya Google Assistant maksudnya Dengan keyword, misalnya tempat wisata di kota seragen Ya, ini orang Jakarta mau ke seragen Tempat wisata di kota seragen Selanjutnya, google assistant akan mereferensikan beberapa daya tarif wisata Dan jika mereka menemukan situs Anda Maka, yang pertama kali dilihat oleh para peselancar adalah Foto-foto daya tarif wisata yang ditampilkan Dan sekilas, mereka akan membrowsing membaca keterangannya Selanjutnya, mereka akan mengunjungi situs penyedia informasi Nah, semakin mereka berlama-lama berselancar di situs Anda Maka, mereka akan semakin penasaran untuk mengunjungi atau menikmati industri produk, industri pariwisata Anda Di sini dapat disimpulkan, brother, bahwa suatu situs website harus melampu menyajikan UI dan UX Yaitu user interface, tampilan website Dan UX, yaitu kemudahan seseorang untuk bernavigasi Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peselancar Silakan sekarang teman-teman lihat pada screen handphone saya Saya akan tunjukkan bagaimana mereka berperilaku ketika Melakukan pencarian Sebagai contoh tempat wisata di Seragen Di Seragen, Jawa Tengah ya, di sini ya Di dalam layar, di sini terlihat teman-teman Kita perhatikan dulu ada yang pertama ini dari URL HTTPS tempatwisataseru.com Nah, ini keren nih 23 tempat wisata yang lagi hit dan wajib dikunjungi kata mereka Kemudian mereka menampilkan gambar-gambar Ini perhatikan teman-teman Jadi yang namanya user interface ini Mereka akan lihat dulu Ih, ini kok ada gambar ini, gambar itu Dan mereka akan ngeklik dulu seperti ini contoh Nah, kalau sudah mengeklik itu Otomatis masuk ke URL atau websitenya kita penyedia Nah, di sini teman-teman ya Sayangnya Saya lihat sayangnya ini, maaf nih Di antara penyedia informasi secara digital Ini kita scroll dulu ya Kita cek dulu Apakah ada pemain lokal Maksudnya penyedia informasi yang ada di kota seragen Nah, yang pertama ini dari tempatwisataseru.com Lokasinya di mana? Saya kurang tahu Kemudian yang kedua Natifindonesia.com Nah, yang ketiga Javatravel.net Nah, ini javatravel.net nih Saya tertarik untuk coba melihat Javatravel.net Apakah dia berada posisinya di kota seragen Jawa Tengah Javatravel kita lihat untuk di kontaknya Ya, tidak menunjukkan suatu kota Ada kota di mana ya Lokasinya Padahal yang namanya kontak ini Seharusnya teman-teman Itu menunjukkan Apa, di mana dan siapa Jadi, apa itu adalah Tadi jenis industri pariwisata yang akan kita sampaikan Ke situs pencarian Kemudian di mana itu adalah kotanya Siapa itu adalah brand Brand itu sendiri yang akan Nanti kita akan bahas bagaimana Mengangkat suatu brand Atau yang disebut sebagai Branding marketingnya Branding produk Kita back lagi di sini Ternyata bukan dari Orang seragen Dan di sini teman-teman Setelah saya scroll Hanya solo post Sedangkan Jika kita lihat 20 tempat wisata di seragen Yang lagi hits Seharusnya Dari media URL WisataLengkap.com ini Munculnya adalah Ini tadi Industri pariwisata Dari 23 wisatawan Maaf Wisata yang lagi hit Di kota seragen Nah Contohnya nih Yang pertama Museum fosil Nah Maksudnya seperti ini teman-teman Di seragen Ada museum fosil Sebagai daya tarik wisata unggulan Tapi museum fosil Sangiran Seharusnya Menampilkan Atau menyajikan informasi Ya secara Kekinian Update Dan akuntabel Melalui situs resminya Fosil Museum Sangiran Ini salahnya siapa Kemudian Dayu Park Gunung Kemukus Edu Park Gemolong Terus kemudian Shenzo Family karaoke Kita scroll lagi Nah Kenapa yang tadi saya sebut ini Tidak muncul pada mesin pencarian Pada di halaman yang pertama Seperti ini Ini sangat bahaya brother Makanya Saya akan membahas Bagaimana Menampilkan Nama Branding Nama brand Ya Untuk kita branding Ketika mereka mencari Sesuatu Di mesin pencarian ini Kata kuncinya tiga ya Apa Dimana Dan siapa Apa itu adalah Kita jualan apa sih Kita menawarkan apa sih Misalnya tempat wisata Dimana Di seragen Siapa Tadi Contohnya Kenzo Atau Fosil Museum fosil Sangiran itu sendiri Nah Maksud saya Seperti ini teman-teman Silahkan ikuti ya Untuk bagaimana Melakukan suatu Optimasi Pada Situs penyedia URL Atau Website Terima kasih Terima kasih.